Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Nah ini mau buat mie ramen Ala-ala buatan sendiri Pakai mie instan lokal aja Yang rasanya tuh Wendulita Pertama didihkan 400 ml air Masukkan telur ketika air sudah mendidih Biar tidak amis, tambahkan cabai sesuka hati Ini ada juga jagung Jadi tambahannya Apa aja sayuran kesukaan Yang penting ini nih Biar ada rasa-rasa drakornya Ini mau tambahkan bubuk Gowuchang Ini adalah pasta cabai Yang di fermentasi Ini khas banget aromanya Ini mau masukkan 2 sendok teh Nah biarkan mendidih Airnya mulai surut ya Jadi kira-kira ini tersisa 300 ml Baru deh kita masukkan Satu bungkus mie instan rebus Mie apa aja boleh Ini mau pakai mie kari ayam ya Pas yang ada aja ya Lalu masukkan deh tuh Bawang bombay jika suka Kemudian tambahkan sayuran Ini seadanya aja yang ada di dapur Rebus setengah matang sih Kalau membuk sukanya ya Maksudnya itu gak sampai empuk banget Matikan kompor Baru deh masukkan Bumbu instannya Konon akan lebih sehat seperti ini Nah setelah semua bumbu mie masuk Diaduk boleh banget disini dicobain ya Apakah sudah pas atau belum Ini udah pas banget Kira-kira sisa kuahnya tuh tinggal 250 ml ya Biar pas rasanya Pindahkan ke dalam mangkuk atau wadah Kesukaan taburi dengan bawang daun iris Dan bawang goreng bawaan dari mie instannya Udah siap disantap deh Nih liat nih Rasanya seperti apa yuk kita cobain Nah rasa efek dari saus kuhucangnya tuh Menurut Mbok ya ini seperti Rasa kita campur Cabai bubuk Tambahin dia dengan sedikit Tauco Dan kasih perasan jeruk limau Nah kira-kira kalau gak ada Pasta gorengnya Boleh tuh diganti dengan itu Kayaknya mirip-mirip deh Menurut Mbok loh ya Ini beneran seger banget teman-teman Apalagi kalau pas lagi Laper begini Selamat mencoba Selamat mencoba